Tim NOS Indonesia akan menghadapi Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 tahun 2024, pada Senin 29 April 2024. Akankah Indonesia bisa mencetak sejarah Ramadan News Party Final? Menghadapi Uzbekistan, Garuda Muda tidak hanya harus mewaspadai satu orang atau dua orang. Tetapi semua pemain lawan dalam semifinal Piala Asia U23. Bermain di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha Qatar pasukan Shin Taehyung harus benar-benar mengawasi pergerakan semua pemain tim dari negara pecahan Uni Soviet tersebut. Seorang pemain Uzbekistan sudah membuktikan kehebatan mereka selama pertandingan babak penyesihan dalam perempat final. Tim Asu Timur Kapakse tersebut berhasil memenangkan seluruh pertandingan mereka di babak penyesihan grup D. Mereka menundukkan Malaysia 2-0 pada pertandingan pertama. Uzbekistan kemudian meneruskan dominasinya dengan menundukkan Kuwait dengan angka sangat telak 5-0. Sementara pada pertandingan ketiga, giliran Vietnam dihajar 3-0. Sementara pada perempat final, mereka menjungkalkan Saudi Arabia 2-0. Mereka juga selalu menang dengan selisih minimal 2 gol atas lawannya. Satu lagi dari fakta Uzbekistan di ajang Piala Asia 2024 ini adalah mereka tak pernah kebobolan satu golpun dalam empat pertandingan yang telah mereka jalani. Tim NOS U23 Indonesia benar-benar harus waspada menghadapi Uzbekistan. Caranya Rizky Redo dan kawan-kawan harus bermain solid dan menghindari kesalahan. Jika tidak berkonsentrasi sebentar saja, para pemain Uzbekistan siap menghukum kesalahan itu dengan menjobol bawang lawan. Para pemain Indonesia tak boleh membiarkan ada pun sedikit celah. Mereka harus segera menutup pergerangan lawan begitu kehilangan bola. Mereka juga harus bisa meredam aksi pemain Uzbekistan. Karena dia surbek, jaloli dino, dan kawan-kawan dikenal sangat cepat baik saat bertahan dan menyerah. Pelatih Indonesia, Shin Tae-yong juga harus mencari pengganti Rafael Struy. Pemain depan andalan tim merah putih itu tak bisa bermain di semifinal karena telah mendapatkan dua kartu kuning. Padahal peran pemain kelahiran Belanda itu tergolong vital. Terbukti dari dua gol yang dilesakan ke gawang Korea Selatan pada perempat final. Posisinya mungkin akan digantikan oleh Ramadhan Sananta. Striker milik porsi Solo ini kemungkinan akan bekerja sama dengan Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand di lini depan. Berbagai pengamat bola tanah air tetap mengunggulkan anak asuhan Shin Tae-yong menang dengan prediksi skor 1-0 untuk kemenangan tim Nas. Bahkan ada juga memprediksikan 2-1 untuk kemenangan tim Nas. Garuda Muda telah menunjukkan mental pantang menyerah dan performa yang berani. Dukungan panu dari seluruh rakyat Indonesia menjadi kekuatan pendorong bagi tim Nas Indonesia U23. Mampukah Garuda Muda mengukir sejarah baru dengan lolos ke final? Kita doakan semoga tim Nas Indonesia U23 mampu melibas Uzbekistan. Seperti saat menumbangkan raksasa Asia Korea Selatan. Ayo Garuda Muda raih kemenangan dan cetak sejarah baru untuk sepak bola Indonesia di kanca Asia. Jurnalis Koran Seru yang mengabarkan. Jurnalis Koran Seru